Buat kerja 1 tahun di Palembang, pertambangan Kan udah bagus tuh, waktu itu udah sempat 2 digit dong gajinya Bahkan IELTS pun ga tau bahkan sebelumnya apa itu IELTS bang Berapa asma sih pertama? Yang pertama tuh 2 ga salah Itu dosennya juga ga bercerita tentang bagaimana ke luar negeri? Kayak ada sih, saya aja ga masuk Sejak di team ini lah bang, saya ada motivasi lagi buat belajar bahasa Inggris Kayak NSD sih bang, disuapin gitu, belajar Barangkali di team lagi Usantra belajar paling serius selama perjalanan hidup? Apalagi udah nama ofisial kemarin kan, kemari belajar bang, sebelum malam gitu kan Sampai bahkan kayak tuturnya tuh bawa lah healing atau nyalan-nyalan gitu biar ga stress gitu Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya Jauh-jauh kuliah, terus kematian juga Saya ingin membuktikan bahwasannya saya tidak tua Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTSnya sampai setengah? Kalau begitu, saya ingin memberikan yang terbatas Harus setengah bang, saya ingin memberikan yang terbatas Sekret lain, saya ingin memberikan yang terbatas melakukan persiapan IELTS dan alhamdulillah mendapatkan IELTS sesuai dengan standar work and holiday visa ke Australia. Sebelum kita mulai perbincangan ini, boleh dong kenalkan Mufit pada audien kita. Nama saya Hasnal Mufit, kamu bisa panggil saya Mufit. Oke, jadi dari mana kamu datang dari? Saya dari Perayman City. Perayman City lagi? Luar biasa orang Perayman City ya. Apa yang kamu lakukan di bachelor? Kuliahnya dimana waktu itu? Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia Badang. Oh, UB. Oh, anak UB. Jurusan? Jurusannya Sistem Informasi. Betul keren dong IT. Bisa lah, ngoding. Oke, luar biasa Mufit. Oke Mufit, pertama kenal dengan WHV itu dari siapa? Awalnya itu rekomendasi dari student time juga sih. Tapi dia tuh udah di OC duluan. Siapa itu? Namanya Petra. Kebetulan Petra tuh rumahnya dekat rumah gitu kan. Oke. Kebetulan waktu itu Om Fit habis recent kerja. Jadi lagi nyari kerja gitu. Oke, dulu setelah kuliah tahun berapa tamatnya? Tamatnya tuh tahun 2022. 2022, oke. Terus sempat kerja berapa lama? Terus sempat kerja 1 tahun di Palembang. Oh, di Palembang. Di Cidang? Oh, pertambangan. Pertambangan. Mungkin udah bagus tuh? Ya sebenarnya udah bagus sih. Cuman waktu itu kayak perusahaan itu kayak ada problem gitu ya Bang. Lagi macet gitu. Hmm gitu. Jadi waktu itu udah sempat 2 digit dong gajinya? Hampir sih. Hampir. Iya. Kan udah oke ya untuk Indonesia? Hampir 2 digit gitu ya? Iya. Kalau untuk Indonesia udah oke sih. Dengan gaji seliri segitu ya. Cuman waktu itu kayak adanya tuh kayak... Ya tamatnya tuh kayak antara mau tutup apa lanjut gitu. Oh gitu. Jadi beberapa kerawannya tuh banyak yang resign. Terus pending kerjaan yang kemufir gitu. Oke. Oper kerjanya kemufir. Jadi makin banyak kerjaan. Iya. Capek? Capek. Iya terus kayak bonus tepun gak ada. Bonus gak ada? Terus emang 3 bulan. Kerja kan di hutan gitu Bang. Oke. Ditambang apa itu? Batu bara. Batu bara. Jadi kerja di hutan jadi kayak jenuh gitu Bang. Teman udah keluar semua gitu kan. Satu tahun ya? Satu tahun. Satu tahun. Cakup 1 tahun ditambang. Kalau dinaikin gajinya jadi 20 juta masih mau ditambang gak waktu itu? Hmm. Mungkin mau. Mungkin sih. Maybe mungkin. Oke terus ketemu tetangga. Satu city. Ah iya. Dia cerita apa waktu itu? Kebetulan waktu itu kan. Lagi. Emang lagi nyari kerja. Lagi di kampung kan. Habis recent kan. Jadi. Kebetulan waktu itu dia udah mau berangkat sih. Oh udah statusnya udah deket mau berangkat. Udah granted gak salah bisa. Udah granted bisa ya. Terus. Direkomendasikan. Coba lah ikut semengasi dulu. Ke TEM gitu kan. Ya Fit gak tau sebelumnya apa itu TEM kan. Bahkan IELTS pun gak tau bahkan sebelumnya apa itu IELTS banget. Benda apa ini gitu ya. Semacam apa. Coba lah ikut semengasi kan. Terus. Akhirnya tertarik gitu kan. Tertarik. Kerja di OC. Bisa semuanya jalan-jalan gitu kan. Terus Mufit. Itu kayak semacam apa gitu kan. Itu namanya. WFV namanya kan. WFV betul. Jadi situ tau WFV. Situ tau IELTS. Karena IELTS ini barangnya panas. Banget. Hahaha. Susah ya. Nah. Terus akhirnya muncul datang ke TEM. Ketemu pertama kali di TEM siapa? Si Ray. Si Ray. Bayangin. Bas Mufit baru datang. Duduk di depan kan. Dia yakin ngomong pakai bahasa Inggris bang. Si Ray ya. Iya. Oke. Terus kan simulasi hari itu kan. Dapat berapa simulasi pertama? Yang pertama tuh dua gak salah. Dua. Gak. Kaget. Kaget. Soalnya sebelumnya ya gak ada bersiapan gitu kan. Tapi di SMP kan udah ada belajar bahasa Inggris kan. Gak. Gak segitu produktif gitu lah. Jadi waktu SMP itu gak kebayang akan kepikiran? Gak kebayang. Gak kebayang sampai belajar bahasa Inggris lagi sekarang. Gurunya gak pernah menceritakan Kak waktu. Kan udah SMP tahun berapa nih? 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 SMP tahun berapa tahun 2014 ya. Itu kan udah baru 10 tahun yang lalu ya. Saya pikir itu guru-gurunya sudah. Ke Perman City ya. Ini mohon maaf ya. Kan soalnya udah bisa menceritakan kalau kamu bisa bahasa Inggris. Kamu akan kerja di luar negeri. Kamu bisa sekolah ke luar negeri. Itu gak dibayangkan sama guru waktu itu? Gak ada sih. Saya pun gak ada kebayang juga. Jadi guru bahasa Inggrisnya masih minim informasi ke luar negeri ya? Maybe. Maybe. Sehingga gak bisa men-transfer itu kepada murid-murid ya. Atau kamu gak masuk kali waktu jam pelajaran guru cerita itu? Enggak lah. Saya masuk terus. Kalau si Winnie dia suka cabut katanya. Iya. Dia bilang kemarin. Setiap belajar bahasa Inggris gak pernah masuk kelasnya Bang. Dia suka cabut. Masuk belajar bahasa Inggris ya Bang. Kebetulan SMP juga sama Petra. SMP SMP juga. Masuk saya Bang. Kalau gak punya tanya. Jadi ini ya. Kita bisa based on my observation to student. Setelah Mufit. Bahwa guru-guru bahasa Inggris masih perlu peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Sangat. Sangat perlu ya. Sehingga mereka mampu menginformasikan kepada studentnya. Seperti Mufit. Tentang opportunity dengan bahasa Inggris. Nah SMP kan juga belajar bahasa Inggris Mufit. Iya Bang. Terus gak juga? Enggak begitu. Tertarik sih Bang. Enggak tertarik ya. Kedepannya kalau banyak belajar bahasa Inggris ini mau jadi apa gitu. Oke. Masih kurang informasi. Masih kurang. Masih. Kalau kuliah di UP gak ada bahasa Inggris? Ada. Berapa semester? Oh 2 semester. Di awal semester. Itu dosennya juga gak bercerita tentang bagaimana ke luar negeri? Hmm. Kayaknya ada sih. Ada. Sayanya gak. Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Ya. Jadi SMP, SMA itu tidak nampak peluang dengan bahasa Inggris. Dan guru pun juga gak memberikan informasi tersebut. Nah di kuliah pun ada cuman samar-samar informasi tersebut ya. Padahal alumni WHV time pertama itu dari UPI loh. Iya. Hmm. Namanya Rizki Ramadhan. Itu pertama anak UPI. Kemudian disusul dengan beberapa anak UPI. Ada. Anak UPI semuanya. Udah banyak lah ya alumni UPI. Cuman gak tau lah. Akhirnya MUFIT mau muncul lagi nih. Kalau si Wenny itu baru perdana dia. Dari kampusnya. Dari kampusnya. Apa tuh? Pelaharan-pelaharan itulah judul kampusnya. Nah MUFIT. Jadi sejak SMP, SMA, kuliah itu bahasa Inggris tidak menjadi gak terlalu melekat ya. Gak terlalu melekat. Memfokuskan. Nah terus kenapa tiba-tiba bisa bener-bener eager banget belajar bahasa Inggris di TAML. Itu motivasi yang kuat dari dalam jiwa sanubari. Sebenernya itu sejak di TAM ini lah bang. Sejak terlalu motivasi lagi buat belajar bahasa Inggris. Salah satunya itu buat WAV. Kerja di ausi dengan kerja sampe jalan-jalan dengan seleri segitu. Sebenernya gak mau ya. Itu lah yang sebenernya bikin tertarik. Terus satu lagi yang plusnya di TAM ini lingkungan ya bang. Lingkungan ya. Orang-orangnya kayak open terhadap kayak kemarin awal datang itu kan. Gak ada yang kenal itu kan. Tapi pas datang sini tau-taunya orangnya open semua itu kan. Disambut ya. Disambut. Diarahin. Kita ikut simulasi dulu. Ntar diarahin mau gabung kelas mana. Pokoknya dibina banget ya. Terus pas di kelas pun kayak gak pernah kayak ketemu. Kayak tutor atau guru gitu kan. Emang kayak apa ya. Kayak NSD sih banget. Disuapin gitu. Belajar. Emang-emang kayak apa ya. Memang kita melihat kepotensi sudah seperti itu. Kita bantu semaksimal mungkin. Walaupun memang kita kupasin. Gak bisa nyuap. Kita coba hancurin dulu. Buburin dulu ke materinya. Setelah bubur gak bisa juga nyuap. Kita suapin. Sehingga mereka gak prostasi. Coba kalau bayangkan Mufit. Seperti biasa aja belajar ya. Udah gak ngerti. Terus di kelas masuk. Kan demotivasi jadinya. Tapi kalau kita berikan seperti itu. Psikologisnya mulai naik kan. Mulai confident. Itu yang bikin kayak. Sebenarnya sebelumnya itu Mufit. Belajar itu kayak malas gitu emang. Cuman sejak di time ini kayak. Mungkin karena tuturnya kayak lebih. Perhatiin lah. Kayak dia tahu kurang studennya. Kayak gini-gini kan. Bahkan kayak kita lagi udah. Habis kelas kayak udah sampai di rumah pun. Masih kayak diperhatiin gitu kan. Emang ini belajar di sini. Ini link kayak di Youtube gitu kan. Iya betul. Kasihnya channel ini. Itu kan. Coba denger ini denger itu ya. Terus kayak di kelas pun kayak. Ya student lain pun kayak lebih terbuka gitu emang. Saling memotivasi lah itu kan. Mungkin di time K. Mungkin barangkali di time lagi usaha belajar paling serius selama. Paling serius. Kayak dulu sekolah pun kayak. Belajar di kampus atau sekolah. Belang sekolah paling gak lupa. Jarang sih. Buka lagi di rumah. Tapi sekarang sejak di time-nya. Apalagi udah mau official kemarin kan. Seti hari belajar malam. Sampai bahkan. Kayak tuturnya tuh. Bawalah healing atau. Nyalan-nyalan gitu. Biar gak stress gitu kan. Emang kelihatan dari. Student-student lain kan. Tutur kan lebih tau lah kan. Mana studentnya stress. Yang mikirin. Oke jadi. Di kelas itu kan ada. Kemampuannya sama jemuk ya. Maksudnya beragam. Jadi sempat kita tarik dulu. Untuk kita berikan private ya. Ya betul. Itu merasa down gak? Kan sempat saya panggil kan. Enggak. Saya lebih butuh sih waktu itu. Kayak. Diterusin disini kayak. Orang-orang ini kan beda-beda. Kayaknya saya belum butuh. Kayak. One by one. Sama tutor gitu kan. Private ya. Private gitu kan. Akhirnya saya panggil. Dua kali saya panggil ya. Awalnya gak mau sih. Awalnya gak mau. Benar sih kata sama Melky. Awalnya gak mau. Merasa agak. Kok gue dipisahin gitu ya. Nah. Di timeline gitu itu. Itu yang kita pertahankan. Jadi kalau kita ngeliat bahwa. Studio nya belum mampu. Untuk kita gabungkan. Kita cemplungkan. Berenang rame-rame. Dia akan kita tarik lagi. Terus kita berikan confidence nya. Kita berikan pelan-pelan. Sampai dia bisa mengerti. Karena kita spend. Karena apa. Kita spend waktu. Kita investasi waktu disini. Investasi uang juga. Tenaga, pikiran. Kita gak mau. Studio nya kita gak capai target nya. Kalau studio nya itu gak sampai target nya. Kita yang sedih. Kita yang stress gitu ya. Ini apa treatment yang kita berikan kurang. Kita selalu mengevaluasi itu. Dan ujian tanggal 9 Maret kemarin. Nah itu Mufit satu yang termasuk. Yang kita juga. Jantung nya gini-gini Mufit. Hahaha. Oke. Sebelum kita lanjut kesana. Nah. Di time ini. Materi nya sendiri seperti apa. Menurut Mufit. Materi pelajar yang kita berikan itu. Sesuai sih bang. Kayak. Kita butuhnya ini. Yang dikasih juga ini. Sesuai ya. Sesuai ya. Kalau bayi usia 0. Itu dikasih asi aja. Hahaha. Gak dikasih yang berat-berat. Enggak. Satu lagi teman kamu. Andre yang menghilang ya. Iya. Andre dia. Sibuk. Sibuk. Sibuk pemilu ya. Kemarin udah diajak juga. Gak mau lanjut dulu. Hahaha. Ini Mufit sudah. 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 Sudah mudah aja ya. Terlalu. Effort nya seperti yang IELTS ini ya. Lebih. Stress IELTS ya. Hahaha. Nah. Ini kita. Kita doakan. Semoga. Pengumuman SD WAV. War berikutnya di awal. Juli ya. Juli ya. Mudah-mudahan keluar. Sehingga Mufit bisa fight. Dengan IELTS. Nah. Mufit kan. Dari pengalaman SMP. SMA. Kuliah. Itu kan belajar bahasa Inggrisnya. Tidak terlalu. Konsen. Kira-kira Mufit. Mau nyampein apa sih. Bagi orang-orang yang masih malas. Dulu sana belajar bahasa Inggris. Tesangnya sih. Eh. Lebih baik. Apalagi kayak. Kita masih sekolah tuh. Lebih baik. Eh. Perbanyak belajar bahasa Inggris. Sebenarnya. Nanti pas. Udah tamat. Kuliah. Atau sekolah itu. Sangat penting loh. Belajar bahasa Inggris tuh. Kayak. Kita di dunia kerja. Gitu kan. Rata-rata sekarang kayak. Kompanyi di. Apalagi di Indonesia itu. Kayak. Kalau kita bisa. Bahasa Inggris tuh. Sebuah plus lah. Buat diterima kerja. Jadi bahasa Inggris tuh. Bukan sekedar. Buat kerja di luar aja. Kerja di Indonesia pun. Sangat perlu gitu kan. Apalagi nanti. Kalau ada peluang. Buat. S2. Apa kerja di luar. Sangat berguna. Sangat berguna. Oke. Nah. BUMN juga perlu bahasa Inggris loh. BUMN perlu. PLN. Sebut aja. PLN. Pertamina. Setelah tes akhlak. Tes berkas. Tes akhlak. Tes yang namanya bahasa Inggris guys. Nah. MUFIT. Menyadari bahwa. Pentingnya bahasa Inggris. Do you feel regret? Menyesal gak? Sampai pada. Posisi ini. Baru. Baru. Akan memulai. Sementara orang yang udah punya bahasa Inggris. Udah tancap gas. Gitu loh. To be honest. Eh. Sebenernya. Nyesal sih. Baru. Belajar. Sekarang gitu kan. Maksudnya. Dari dulu udah belajar juga. Cuman gak terlalu menalami. Gitu kan. Ya. Kayak. Sekarang lebih kerasa sih. Untung aja. Si Jakgabung hitam ini lah. Ada atmosfer yang pas ya. Oke. Orang tua pasti punya peran penting disini ya. Men-support. Seperti apa orang tua memberikan support. Apakah itu finansial. Dukungan. Dan harapan yang dititipkan kepada MUFIT saat ini. Sangat. Sangat. Sangat berharap sekali. Semangat. Kayak. Kayak MUFIT anak pertama. Gitu kan. Kayak. Ya. Kayak orang tua tuh malem. Kayak di rumah. Hampir tiap hari orang tua tuh nelfon. Apalagi ya setelah official kemarin ya. Gimana hasilnya. Gimana. Sampai pas hasil keluar kemarin tuh. Gimana. Cerita dong. Sebelum membuka. Link. Result. Isle test itu. Itu kan hari Jumat. Ya. Nah. Habis sama Jumat tuh. Udah buka belum? Sebelum Jumat udah buka kan. Udah buka. Pagi udah buka. Terus belum berani lihat. Jadi pagi itu. Saya udah tau sebenarnya. Hari itu udah keluar hasilnya. Tapi. Pagi itu udah mantau grup. Semua orang-orang udah heboh. Semua kan. Ada yang bilang. Ini saya turun bang. Ini kan. Gak sampai ternit. Saya pikirin tuh. Bukan naik turunnya. Cuma. Sampai nggak. Sampai nggak. Sampai nggak. Kepada syaratnya. Gak perlu naik turun. Sampai. Sampai aja udah. Gitu kan. Jadi. Pagi itu udah. Udah buka grup. Dan. Sebagian teman di kelas itu udah. Ada juga yang nanya-nanya kan. Gimana bang. Hasilnya. Berapa itu kan. Saya nggak ada respons sama sekali bang. Terus. Itu karena apa. Karena takut buka. Takut. Takut. Dari orang tua lagi. Apalagi orang tuanya udah tiap hari nanya. Di rumah seharinya. Sampai lima kali nanya. Gimana. Kapan hasilnya. Sampai nggak nilainya. Bisa nggak berangkat. Ke situ kerja gitu kan. Kalau nggak. Di sini aja kerja. Enggak. Bisa. Harus bisa ya kan. Jadi. Nggak. Akhirnya tuh. Sore. Sampai. Sampai. Sebelum fit buka tuh kan. Kayak. Buka pagi tuh kan. Fit buka. Tidur dulu. Saking overthinkingnya tuh. Sampai gabak mimpi. Ini tidur. Sebelumnya tidur tuh. Mimpinya apa? Dapat. Mimpinya. Dapat. IELTS. 5,5. Dimimpi IELTS 5,5. Wah. Tiba-tiba kebangun kan. Tiba-tiba kebangun. Terus. Terus. Pas bangun tuh nggak langsung buka dulu. Telepon orang tua dulu kan. Itu. Cuman ngomong. Langsung. To the point aja bang. Ntar kalau nggak terima gimana kan. Ya udah. Nggak apa-apa. Yang penting. Udah nyoba. Udah berani ikut official test. Udah berani belajar IELTS itu kan. Yang sebelumnya nggak tahu apa itu IELTS itu kan. Ya udah. Buka aja dulu kan kan. Mengetahuan. Dapat. Sampai nilainya gitu kan. Ya udah. Fit beraniin. Buka. Sampai. Itu pas pertama kali ngeliat zing zing gitu. Iya. Nggak nyangka bang. Padahal. Padahal. Sebelumnya udah seharian. Nggak seharian sih. Sejak official for thinking. Akhirnya. Writing 5 ya. Writing 5. Reading 5. Reading 5. Reading, writing 5. Padahal. Rating tuh. Sebelumnya. Semuanya sih cuma 4. Tapi cuma writing yang 85. Iya. Itu yang lebih tinggi. Sama reading. Sama reading ya. Listening berapa? Listening 4.5. Yang mengecewkan speaking ya. Speaking. Speaking belakangan. Dengan examiner yang satu itu. Kita tidak terlalu. Nggak tahu hasilnya. Selalu buruk ya. Mungkin kurang beruntung aja. Bagaimana nggak tahu kan. Tapi overallnya dapat untuk WHV ya. Sampai. Sampai WHV. Yang di Baryaman yang kenal. Yang di Baryaman. Yang di Baryaman. Nggak ada. Saya sebenarnya emang. Dari awal masuk itu. Kan udah kepikiran nanti. Kerja di AOC itu. Gak ada teman satupun di situ bang. Tapi di temen kan banyak temen kan. Mungkin sejak di temen lah. Ada lah link yang dimuliki. Banyak lah. Ada ya. Itu gunanya kita ngumpulkan. Alamuda Sumatera Barat. Yang bisa mampu untuk. Bekerja ke luar negeri. Kita coba bantu. Dan kita coba linkkan. Dengan temen-temen yang udah di sana. Nah. Kita bicara tentang bahasa Inggris. Panjang lebar tadi ya. Kira-kira apa sih. Yang mau sampaikan kepada. Guru-guru bahasa Inggris. Yang nonton video Youmuvit ini. Barangkali sampai nih. Guru bahasa SMP-nya. SMA-nya. Atau dosen bahasa Inggris di UP-nya. Harapan saya sih. Buat guru-guru. Atau dosen. Buat. Nanti pas buat ngajar tuh. Lebih. Apa ya. Lebih memfokuskan kepada student. Atau siswanya. Biar. Atau nanti pas belajar tuh. Bikin senarik mungkin. Buat para student. Atau mahasiswa tuh. Lebih. Senang belajar bahasa Inggris tuh. Atau dari segi. Kayak. Kadang orang tuh kan. Belajar tuh kan. Cuman kayak. Dari kertas aja. Nanti bisa dibikin dalam. Belajar. In focus gitu kan. Kayak luar video. Rata-rata kan. Orang mau belajar tuh. Kayak. Ada audio. Atau gambar tuh kan. Menarik. Lebih bikin menarik. Belajarnya gitu kan. Lebih bikin orang tertarik gitu kan. Dulu SMP berapa nih Pak Rehman? Sama SMA berapa? Saya. Kalau SMP nya tuh. Madrasah. MTSN. MTSN 1. MTSN 1 Pak Rehman sekarang. MTSN 1 Pak Rehman sekarang. SMA. SMA nya tuh. SMA 4. SMA 4. Bahwa Anda penting belajar bahasa inggris. Sangat penting. Dan belajar aja di.. TImeium Center. Setelah dia. Pak Rehman. Hal apa yang paling berkesan, atau ga berkesan deh selama di Time Time Giant Giant Gianterved. Siapa panggil? Ruangan. Oranganya panggil gak? Setelah, apa aja. Mau orangnya, mau ruangannya, mau bengala- dynamanya.. Saya yang paling berkesan tuh.. Mungkin sama tutor-tuturnya sih. Keman ga pernah. Karena saya sering telat, nggak pernah satu kalipun memarahkan saya, lebih support, misalnya belum makan serapan-serapan dululah, lebih perhatikan. Itu yang lebih berkesan di tempat. Jadi perhatian itu penting bagi student, sehingga ada engagement, dan student pun merasa, wah saya nggak mau ngecewakan diri saya dan orang-orang sudah berjuang juga membuat saya bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau ada angka 1 sampai 10, itu rekomendasikan time pada poin berapa kira-kira? Sebelas. Sebelas, iya. Wow, wasya Allah, kemarin Weni bilang 10, kalau Mufit 11. Ya, hampir kayak banyak motivasi sih kalau di tem ini, lebih terbuka orang-orangnya itu. Jarang sih ada kurangnya, itu nggak ada. Toiletnya kurang, kata Weni kemarin. Ya, toilet cuma 1. Bisa lah tem, nanti Mk. Cabang 10 lantai ya. Wah luar biasa nih bincang-bincang sama Mufit. Nah, ini mau ucapin apa nih sama orang tua, ada support sejauh ini? Sebenarnya, terima kasih buat ayah atau ibu yang tiap hari sih merhatin. Maka boleh kayak di, kayak Mufit ngekos barangnya. Hampir tiap hari ditelepon, gimana progresnya. Yang lebih merhatin kayak kemarin pas dirumah, pas habis ofisialnya kan. Pas hamil satu mau keluar hasil tuh, kayak Mufit ada ngomong sama orang tua tuh, Dia kayak sholat tahajir gitu, selalu doain siap malam. Pasti anaknya pasti bisa terima gitu kan. Bisa berangkat kerja di sana gitu kan, di ausi. Ya amin. Alhamdulillah berkat doa orang tua juga, Mufit bisa sampai dapat nilai segitu. Mudah-mudahan lancar juga sampai di ausi nanti bisa dapat kerja. Amin. Sama ngelain orang tua gitu. Luar biasa. Ini berapa orang saudara Mufit? Tiga orang. Tiga orang. Mufit yang pertama? Yang pertama. Yang kedua ketiganya cowok, cewek? Yang kedua cowok, tiga cewek. Masih usia sekolah juga? Mas, dia mahasiswa diunan dua-duanya. Itu udah mulai-mulai dapat bahasa Inggris? Udah, kemarin di rumah udah dihitung juga, direkomendasikan juga nanti. Nanti udah nyampe Australia, sponsor lah kayak Petra. Mau sih. Kayak Petra sponsorin adeknya. Itu gulian-gulian apa dia? Kalau yang cowok itu dia hukum. Yang cewek, pertanian. Pertanian. Udah, coba nanti hukum kalau Australia dulu. Jadi ya, Australia semuanya. Nanti pertanian juga Australia. Nanti kan liat tuh lahan-lahan pertanian Australia luas-luas gitu kan. Kemudian terinspirasi mau bikin lahan apa. Modal ada. Eh, bertiga lah Patungan beli setengah pariaman tuh kali ke Bali. Pariaman Lawe itu tebali agak berah hektar. Bisa lah. Yang matang-matang Karambia tuh. Karambia lagi. Kemarin kita juga ngomong Karambia. Pariaman ini emang kota yang flat ya. Itu banyak Karambia. Karambia. Banget. Jadi mau bisnis Karambia nanti? Mungkin sih. Mungkin ya. Ajo ya, Ajo. Nanti kalau udah di Australia makin mahal dong harga Ajo. Ajo, makin mahal-mahal sih harga. Ya, Ajo makin mahal. Banyak sih bang orang nanya kayak gitu kan. Nanti kalau dari Australia itu enggak mahal harga Ajo. Gak tahu lah gitu kan. Ajo, Ajo. Jadi belum ketikiran. Soalnya belum nyampe, belum nyoba sih. Tapi pengennya tuh enggak mau sih lama-lama di sana. Cari modal aja berarti ya. Jadi kayak ada susan gitu kayak pergi untuk pulang gitu. Oh ya pergi kembali. Sa tinggi-tinggi bangang otabang pulang nyong kakubangan juo. Sa jawa-jawa denai marantau. Iswa denka pulang juo. Oke. Nah ini berpelajar dari pengalaman seorang MUFIT yang berjuang keras dan menyadari pentingnya bahasa Inggris itu sedisaat sampai di Time Language Center. Dan itu sudah selesai satu tahun di kuliah ya. Ya. Ada waktu. Ada waktu. Seharusnya kalau mama dia mampu dan dapat informasi WFIT, dia bisa langsung tes official. Bisa langsung tebang ya. Tapi karena ada hikmahnya juga. Semoga takdirnya dan rezekinya segera ada di Australia. Sehingga bisa sampai di Australia. Dan bisa mencapai, menggapai dan mewujudkan mimpi-mimpi yang telah dibangun selama ini. Apalagi orang tua punya harapan banyak sebagai anak pertama juga sebagai tentunya sebagai role model bagi adek-adeknya. Tentu keberhasilan secara finansial dan keberhasilan secara networking itu menjadikan MUFIT menjadi seorang kakak yang sebagai contoh. Motivasi buat adek juga. Betul. Ini tetangga ada yang julid nggak? Kemarin si WENI ada tetangga julid sama dia. Kayaknya nggak tau sih tetangga. Cuman tau yang itu less IELTS di Bandang. Oke. Mau jadi TKI. Bikin kemikiran orang kebanyakan kayak gitu. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat. Ini penting mencari duit. Well timer, semoga bincang-bincang ini menginspirasi teman-teman semua. Karena sejatinya perjuangan itu, belajar itu nggak ada yang menyenangkannya. Semuanya pahit ya. Semuanya perlu pengobanan, semua perlu pahit. Berjuang memaksakan dirinya untuk mampu ya. Pada membeli situasi kan MUFIT membayar di time ya. Membayar untuk kita push ya. Jadi datang ke time belajar kita push gitu ya. Membeli situasi yang sebenarnya itu tidak nyaman ya. Tetapi kan nggak nyaman dipaksakan. Nggak nyaman belajar kan. Semua orang nggak nyaman belajar gitu ya. Mau nggak mau harus bisa. Harus bisa gitu. Jadi itu yang belajar sesungguhnya. Dan motivasi itu muncul dari internal motivation. Motivasi eksternal yang men-trigger MUFIT untuk mengelihat dan mengenal WFV. Akhirnya memotivasi internal dia untuk bisa mencapai target. Dan bisa mewujudkan WHV insya Allah di tahun 2024. Amin. Agustus sudah berangkat insya Allah. Bismillah ya. Bismillah. Agustus ya. Nanti ini peringatan 17 Agustusnya di Australia. Di Consulate General of Republic Indonesia in Melbourne. KJRI. Wah luar biasa. Gila ya. Wah ngetampak terasa bincang-bincang ini dengan MUFIT. Semoga menginspirasi dan juga memotivasi anak muda Sumatera Barat. Khususnya Pak Ryaman. Nah ngomong-ngomong soal Pak Ryaman. Anda akan nanti menjadi duto wisata ya Pak Ryaman nih. Dengan Anda keluar ke Australia. Nanti jangan lupa bawa baju adat ya. Nanti ikut festival-festival. Kalau bisa ada kesempatan bicara dengan Bapak Wali Kota ya. Ya boleh. Ini mau ngomong-ngomong apa nih Pak Wali Kota. Saya kenal loh dengan Wali Kota Pryaman. Ya. Nggak kenal. Bisa dapat link-nya. Bisa lah. Apa mau disampaikan ke Bapak Wali Kota nih. terhadap agerasi mudanya berkesempatan untuk go to Australia. Bapak Wali Kota Pryaman. Bisa memotivasi anak-anak muda terutama di Pryaman. Buat bisa lebih produktif belajar Bahasa Inggris. Karena Bahasa Inggris itu sangat penting buat kita di masa depan. Balagi buat anak-anak muda. Karena ketika kita belajar Bahasa Inggris itu. Lebih memperbesar peluang kita buat nanti lanjut sekolah di luar. Atau kerja di Indonesia buat di luar. Cara buat Wali Kota itu bisa memberi motivasi buat siswa-siswa di sekolah-sekolah di Kota Pryaman. Buat lebih gigih lagi buat belajar Bahasa Inggris. Pryaman itu salah satu desiniasi wisata yang luar biasa. Ternyata dengan tabuiknya ya. Beberapa pantai yang bagus banget ya. Itu ada juga wisata Majek Karambia gitu kan. Kamu kepikiran kan. Bapak nggak mikir kan. Misalkan bule-bule yang moving nanti kan punya teman-teman bule. Eh, you come to Pryaman City gitu kan. And then you will see Karambia sama Majek Baru. Atau baru sama Majek Karambia. Kok Karambia Majek Baru? Itu kebalik bukan. Karambia Majek Baru? Bukan, kebalik. Baru Majek Karambia. Nah itu kan sebuah wisata. Dipackage dengan wisata airnya kayak jet ski. Atau dipackage dengan cottage-cottage nya. Terus dipackage juga dengan tabuy gitu ya. Jadi rangkaian perjalanan wisata orang asing itu nanti datang ke Pryaman City. Terus dipackage juga ada melambang ya. Melambangnya ada. Bikin tradisi melambang. Bikin resepinya. Bikin masaknya melambang. Itu diajak bulenya. Terus Karambia yang tadi. Karambia apa aja kok. Karambia. Karambia nya diajak bulenya sama Baru. Ada juga tempat wisata baru lah Pak. Apa itu? Isti Ibe. Ya boleh itu diajak. Boleh berkunjung ke University of Barua. Sekolah Tinggi Ilmi Barua. Sekolah Tinggi Ilmi Barua itu kan satu hal yang unik ya. Ini bagi peneliti-peneliti monyet ya. Monyet di luar negeri kan ga ada penelitian. Di sekolah ya betul. Boleh datang ke sekolah Tinggi Barua. Soalnya di Pryaman itu udah banyak pohon kelapa. Sekarang tukang panjat kelapa itu udah sedikit peminatnya. Peminatnya. Oke iya. Ajo nya pergi ke Barantau kan. Itu aja sama si Karambia. Itu bakal Karambia nya beko leko. Yo Karambia ya Karambia. Well ini rangkaian wisatanya bisa nanti Mufit presentasikan ke waktu acara-acara festival apa gitu ya. Nah ini berguna sekali buat promosi wisata kota Paryaman. Dan kalau seandainya wali kota Paryaman menangkapnya sebuah peluang. Maka binalah anak-anak mudanya yang ingin keluar negeri. Seperti Petra, Mufit. Andre juga pereman ya. Weni. Rizka. Ada lagi tuh orang pereman yang di timeline. Sudah banyak orang pereman nih. Ada juga tuh mantan penyiar pedang TV. Saya gak pernah ketemu dengan dia. Itu juga orang pereman. Siapa namanya? Saya lupa. Yawsi juga ya? Enggak. Yawsi juga. Yawsi ya. Udah pulang udah kaya dia. Udah beli kebun berapa hektare gitu ya. Saya lupa namanya. Aduh. Dijuang Lidah. Nanti saya kasih tau ya. Kalau saya ingat nanti saya buat namanya di bawah ya. Nah itu menjadi ajang promosi wisata. Kalau ini dimanfaatkan dengan benar oleh wali kota Pariaman. Khususnya di dasar pariwisata. Ini akan mengajak wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung. Tentunya kita perlu membenahi ya. Kayak penginapannya. Walaupun penginapannya nggak perlu hotel berbintang gitu ya. Nginap di homestay rumah-rumah penduduk. Ngerasa. Terus pagi-pagi ada wisata mancali baru. Mama ngerambi ya. Terus baru kayak apa tuh. Menyuloh masih ada ya. Menyuloh masih ada ya. Masih banyak. Cara buka kekonut itu. Terus drink white coconut. Yang white coconut. Yang fresh from the oven gitu ya. Nah itu kan juga wisata yang seru buat mereka. Mungkin dipackage dengan wisata airnya. Danau. Eh sorry. Laut maksud saya. Wisata banan abut. Pasti ya jet ski. Kemudian ditutup dengan nanti endingnya adalah ke tabuy. Nah itu kan sebuah hal yang sangat indah. Nah ini tergantung kreativitas dari Dinas Polisata Kota Padang Pariaman. Untuk mempackage ini. Dan melalui movie juga bisa mempresentasikan hal tersebut. Oke panjang lebar kita ngobrol pada program apa kata mereka kali ini. Ini edisi khususlah pejuang IELTS. Nah karena memang IELTS ini. Aduh kadang momo bagi orang. Kadang itu udah mimpi buruk. Bahkan ada yang trauma denger IELTS itu sakit kerutnya. Muntah-muntah banget. Yang muntah ada banyak Mufit. Banyak muntah-muntah disini. Memang mual. Apalagi reading ya. Itu mual. Saya gak pernah sebelumnya itu belajar sampai demam. Sejak di ten nih. Sampai demam dua hari saya. Demam dua hari ya. Soalnya saya tuh mungkin terlalu keras. Study hard. Study hard. Kalau di luar negeri kita working hard is money. Hard juga. Jadi working hard money nya. Kalau di ten, study hard. Study hard. Ada sampai demam. Ya sampai demam ya. Sampai mual. Sampai muntah. Sampai demam. Sampai depresi juga ada. Nah ini kenapa kita tuh mampu menghandle itu. Karena mereka tamatan luar negeri. Nah mereka belajar psikologi pendidikan. Well being. Terutama mental. Jadi kalau satu hal itu. Kita paksakan move it disana. Terus di kelas reguler. Maka akan ada stress. Ya sih. Depresi. Akhirnya makanya kita. Itulah keunggulan-keunggulan kita. Mengkaji ilmu-ilmu. Pendidikan khususnya. Sehingga mampu melihat. Studen-studen kita sudah sampai pada tahap mana. Bantuan apa mereka perlukan. Untuk bisa mencapai mimpi-mimpi mereka. Terutama dalam pembelajaran bahasa inggris. Khususnya IELTS. Oke move it. Thank you so much for staying here. Hopefully you will get SDUF in a short time. And go to Australia as well. Thank you. Jumpa lagi dalam program. Eh. Jumpa lagi dalam program. Apa kata mereka berikutnya. Don't forget to like. Share this YouTube channel. Hopefully can inspire you a lot. Regarding about your feature. Career. Or roadmap. It's time to build our feature. With time. Language Center. See you. Click on YouTube. Bye. Bye. IF